Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan jalan syurga ini Yang menjadikan Nabi Ibrahim itu dibakar di api Nabi Yang menjadikan Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara Yang menjadikan Nabi Yunus ditelan ikan paus Yang menjadikan Nabi Ayub habis harta dan tubuhnya Terus antum kepingin hidup nyaman-nyaman begini terus masuk syurga begitu Tidak pernah maksa diri untuk bersedekah dengan jumlah yang fantastis Tidak pernah memaksakan diri pergi jauh dari rumah dalam rangka mencari ilmu Tidak pernah memaksakan diri capek sholat malam ibadah kepada Allah Tidak pernah memaksakan diri perut terasa lapar Karena kepingin mendapatkan rizonya Allah Tidak pernah memaksakan diri sabar atas gangguan orang lain untuk mendapatkan cintanya Allah Terus mau masuk syurga Dunia ini tidak mungkin memberikan kepada anda semuanya Kenapa? Karena semuanya Allah akan kasih kelak di syurga Dan, kemudian untuk mendapatkan cintanya Allah